KPU Provinsi Papua Selatan ahad kemarin menggelar rapat pleno untuk menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan yang akan berlagak pada pilkada November mendatang. Dalam rapat tertutup, KPU Provinsi Papua Selatan menyatakan berkas empat pasangan calon gubernur dan wakilnya lengkap, sehingga seluruh pasangan dinyatakan resmi sebagai calon gubernur yang akan berkontestasi dalam pilkada. Dan untuk keempat bakal pasangan calon ini, pada hari ini, hari Minggu, tanggal 22 September 2024 bertempat di kantor KPU Provinsi Papua Selatan berdasarkan hasil verifikasi yang telah kami lakukan terkait dokumen-dokumen. Kami nyatakan memenuhi syarat dan sah, sehingga untuk keempat bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan. Yang ketiga, bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur atas nama Bapak Apolo Savanpo dan Bapak Paskali Simadawa. Yang ketiga, bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan atas nama Bapak Romanus Baraka dan Bapak Albertus Moya. Dan yang keempat, bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan atas nama Bapak Niklaus Kondomo dan Bapak Haji Baidin Kurita, yang oleh kami KPU Provinsi Papua Selatan ditetapkan sebagai peserta pemilihan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan tahun 2024. Sementara itu di Jayapura, KPU Papua resmi menetapkan dua calon yang akan memperbutkan suara masyarakat 27 November mendatang. Dua paslon itu adalah pasangan Matius Aryoko dan Benhur Yeremias. Dua pasangan calon ditetapkan melalui pleno tertutup. Pasangan Matius Aryoko didukung 15 partai, sementara Benhur Yeremias didukung 2 partai. KPU menjatuhkan kedua paslon akan mengambil nomor urut pada hari ini. Tim Liputan melaporkan dari Merauke dan Kota Jayapura.